Intro Salam, Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Pada hari ini saya akan berbagi firma Tuhan kepada kita Tetapi sebelum kita mendengarkan firma Tuhan Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa Damai sejahtera Allah Bapak Yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini Tertulis dalam Yeremia pasal 17 Ayat 5 sampai ayat 10 Demikianlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantar Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang guru Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan Yang menyelidiki hati Yang menguji batin Untuk memberi balasan Kepada setiap orang Setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan hasil perbuatannya Amin Demikianlah pembacaan firman Tuhan Pada hari ini Saudara-saudara dan jemaat Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ada dua kata yang harus kita ingat Dalam firman Tuhan pada hari ini Kata yang pertama adalah Terkutublah Dan kata yang kedua adalah Diberkatilah Apa itu terkutub? Terkutub atau kutub Adalah sebuah penghukuman Yang mengakibatkan Penderitaan Kesengsaraan Kemelaratan Sakit penyakit yang mengerikan Bahkan Kematian dengan cara-cara yang mengerikan juga Karena itulah Sangat wajar sekali Jika banyak manusia Yang tidak ingin hidupnya terkutub Karena mendengarkan kata terkutub saja Sudah sangat mengerikan Apalagi Mengalami Atau menghidupi hidup Yang penuh dengan terkutub Dan di dalam Alkitab sendiri Kutub atau terkutub itu Sering terjadi Karena melakukan Dosa dan kejahatan yang besar Kepada Tuhan Sedangkan Kata yang kedua adalah Diberkatilah Diberkati Berarti Menggambarkan hidup Dalam kebebasan Menikmati Sukacita Damai sejahtera Dan kelimpahan Yang daripada Tuhan Karena itulah Banyak manusia Yang ingin Hidupnya Diberkati oleh Tuhan Anak-anaknya Diberkati oleh Tuhan Keluarganya Diberkati oleh Tuhan Pekerjaannya Diberkati oleh Tuhan Pelayanannya Diberkati oleh Tuhan Demikianlah Harapan-harapan manusia Akan berkat Tuhan Akan berkat Tuhan Yang terjadi Di dalam hidupnya Dan Di dalam Alkitab itu sendiri Bahwa Diberkati Itu sesungguhnya Berasal dari Kasih Dan kebaikan Allah Allah lah yang memberi berkat Kepada umat-umatnya Dan sekaligus Manusia Yang setia Pada firman Allah Pada firman Tuhan Bersedia Di dalam kebenaran Tuhan Maka dia Akan Mendapatkan Berkat-berkat Yang melimpah Dari Tuhan Demikianlah Antara Kutub Dan berkat Menjadi Sebuah Atau sesuatu Yang Sangat Berbeda Kutub Di satu sisi Adalah Hukuman Yang mengerikan Tetapi Di sisi yang lain Berkat Menjadi Sukacita Dan Anugerah Yang Luar biasa Dari Tuhan Allah Namun Saudara-saudara Dan jemaat Yang dikasihi Tuhan Kita harus Mengingat Kata ini Tidak selamanya Orang yang Menderita Atau Orang yang Miskin Itu Adalah Karena Kutub Tuhan Dan Sebelitnya Tidak selamanya Kekayaan Itu Adalah Juga Karena Berkat Tuhan Sebab Bisa Bisa saja Orang Hidupnya Susah Hidupnya Pas-pasan Tapi Dia Mengalami Sukacita Yang melimpah Dalam hatinya Dan Bisa saja Juga Orang Memiliki Harta Yang Banyak Harta Yang Melimpah Tetapi Tidak Memiliki Sukacita Dalam Hatinya Tetapi Yang Terjadi Dalam Hatinya Adalah Ketakutan Kesembongan Dan Kekhawatiran Akan Harta-harta Yang Dia Miliki Karena Itu Saudara-saudara Yang Dikasihi Tuhan Penanda Utamanya Adalah Isi Dalam Hatinya Bukan Isi Dalam Dempeknya Jadi Isi Dalam Hati Itulah Penanda Berkat Tuhan Dalam Hidup Kita Tetapi Saudara-saudara Yang Dikasihi Tuhan Kalau Kita Lanjutkan Firman Tuhan Hari Ini Siapakah Yang Dikutuk Atau Orang Seperti Apakah Yang Terkutuk Itu Pada Firman Hari Ini Ada Tiga Jawabannya Orang Yang Mengandalkan Manusia Orang Yang Mengandalkan Dirinya Dan Orang Yang Hatinya Jauh Dari Tuhan Namun Perlu Kita Bertanya Pada Ayat Ini Apakah Ketika Kita Berharap Pada Pertolongan Orang Lain Atau Kita Memaksimalkan Potensi Yang Ada Dalam Diri Kita Untuk Mencapai Sesuatu Untuk Meraih Sesuatu Itu Adalah Perbuatan Terkutuk Apakah Itu Tidak Dikehendaki Oleh Tuhan Karena Itu Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Kita Harus Melihat Ayat Ini Dalam Konteksnya Sebenarnya Pada Saat Itu Saat Jeremia Tampil Di Tengah Tengah Bangsa Israel Bangsa Israel Yang Hidup Di Yerusalem Pada Saat Itu Mereka Itu Sesungguhnya Tidak Lagi Menyembah Kepada Tuhan Tetapi Mereka Sudah Beribadah Kepada Ilah Ilah Dan Allah Allah Lain Di Dalam Ibadah Dan Hidup Mereka Mereka Lebih Dipercaya Kepada Allah Dan Ilah Lain Untuk Memberkati Mereka Untuk Menolong Mereka Untuk Menjaga Mereka Dan Dari Segi Politik Saat Itu Ketika Bangsa Israel Diserang Oleh Musuh Musuh Negara Mereka Tidak Datang Kepada Tuhan Tapi Mereka Lebih Memilih Bangsa Bangsa Yang Lain Mereka Lebih Percaya Kesana Daripada Kepada Tuhan Mereka Lebih Percaya Kalau Bangsa Bangsa Yang Lain Itu Akan Memberikan Keamanan Dan Kenyamanan Kepada Mereka Maka Sesungguhnya Pada Konteks Inilah Mereka Sudah Mendoakan Tuhan Melupakan Tuhan Dan Meninggalkan Tuhan Dalam Hidup Dan Juga Dalam Iman Mereka Mereka Itu Seperti Sebuah Hubungan Dalam Sebuah Hubungan Pernikahan Seseorang Meninggalkan Pasangannya Yang Sah Demi Seseorang Perempuan Atau Laki-laki Yang lain Demikianlah Bangsa Israel Mendoakan Tuhan Meninggalkan Tuhan Dalam Hubungan Mereka Hubungan Yang Istimewa Mereka Melupakan Tuhan Dan Inilah Dosa Besar Dan Kejahatan Yang Besar Yang Dilakukan Oleh Bangsa Israel Sehingga Tidak Mengherankan Jika Yeremia Berkata Terkutuklah Pada Orang Orang Yang Seperti Itu Yang Meninggalkan Tuhan Yang Melupakan Tuhan Dan Yang Tidak Tidak Percaya Kepada Tuhan Karena Menyembah Inlah Yang Lalu Maka Apa Akibatnya Firman Tuhan Hari ini Berkata Ia Akan Seperti Semak Bulus Di Padang Belantara Artinya Orang Yang Terkutuk Akan Mengalami Kesengsaraan Dan Kematian Tidak Ada Lagi Kehidupan Beginya Karena Dia Telah Mendapatkan Penghukuman Dia Sudah Meninggalkan Tuhan Maka Saudara-saudara Jemaat Yang Dikasihi Tuhan Jangan Coba-coba Untuk Mempermainkan Tuhan Jangan Coba-coba Mempermainkan Allah Sering Sering Sekali Banyak Orang Berfikir Melakukan Kejahatan Tidak Terjadi Apa-apa Banyak Orang Melakukan Kecurangan Tidak Apapun Yang Terjadi Ingatlah Hari ini Tuhan Tidak Pernah Suka Melihat Kejahatan Walaupun Kejahatan Itu Dilakukan Oleh Umatnya Sendiri Dan Yang Selanjutnya Siapakah Orang Yang Diberkati Dalam Firman Tuhan Hari ini Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Artinya Adalah Orang Yang Segenap Hati Segenap Jiwanya Segenap Hidupnya Percaya Kepada Allah Itu Berarti Saat Dia Susah Saat Dia Senang Dia Tetap Beriman Kepada Tuhan Saat Doa-doanya Terjawab Ataupun Saat Doa-doanya Tidak Terjawab Dia Mampu Mengakui Kedaulatan Dan Kebesaran Tuhan Di Dalam Hidupnya Itulah Orang Yang Beriman Dan Itulah Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Sehingga Apa yang Terjadi Pada Orang Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Kiriman Tuhan Katakan Hari Ini Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Ia Akan Mengalami Kelimpahan Bukan Semata-mata Kelimpahan Hanya Soal Materi Tetapi Kelimpahan Dalam Sukacita Pelimpah Kelimpahan Dalam Pengharapan Kelimpahan Dalam Damai Sejahtera Sehingga Orang-orang Yang Seperti Inilah Yang Selalu Bersukacita Menjalani Kehidupannya Inilah Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Ketika Hidup Kita Penuh Dilimpahi Oleh Sukacita Damai Sejahtera Dan Sukacita Inilah Yang Sesungguhnya Memampukan Kita Menjalani Setiap Kehidupan Kita Saat Kita Bergumul Saat Kita Susah Saat Doa-doa Belum Dijawab Oleh Tuhan Kita Akan Dimampukan Berjalan Di Dalam Hati Ini Ada Rasa Syukur Ada Rasa Damai Sejahtera Dan Ada Rasa Berbahagia Karena Diberkati Oleh Tuhan Oleh Sebab Itu Saudara-saudara Yang Dikasihi Tuhan Kita Telah Mengingat Kedua Kata Itu Maka Hari Ini Bersama Sama Dengan Saya Dan Kita Semua Pilihlah Menjadi Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Pilihlah Menjadi Orang Yang Selalu Percaya Dan Mengandalkan Tuhan Sebab Berkat Tuhan Itu Akan Melimpah Dalam Hidup Kita Dan Kita Juga Harus Ingat Di Kalimat Di Ayat Yang Selanjutnya Kita Tidak Dapat Menipu Tuhan Hati Itu Memang Licit Tapi Kita Tidak Bisa Menipu Tuhan Melalui Perkataan Melalui Perbuatan Melalui Isi Hati Kita Kita Tidak Dapat Menipu Tuhan Sebab Tuhan Itu Tau Segala Galanya Apa Yang Kita Ucapkan Melalui Perkataan Apa Yang Kita Ucapkan Melalui Hati Apa Yang Kita Katakan Melalui Pikiran Apa Yang Kita Lakukan Melalui Perbuatan Kita Itu Segalanya Diketahui Oleh Allah Dan Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Dia Maka Setiap Yang Kita Harus Lakukan Maka Lakukanlah Itu Dalam Jalan Tuhan Tuhan Itu Tau Kalau Kita Beriman Kepadanya Tuhan Juga Tau Kalau Kita Sudah Menjauhkan Diri Dari Tuhan Maka Setiap Orang Yang Berpengharapan Pada Tuhan Akan Mendapatkan Berkat Dan Kekuatan Dari Tuhan Tetapi Setiap Orang Yang Melupakan Dan Menjauhkan Tuhan Akan Juga Mendapatkan Ganjarannya Oleh Sebab Itu Saudara-saudara Yang Dikasihi Tuhan Ingat Dan Renungkanlah Firman Tuhan Janganlah Engkau Menganggap Dirimu Bijak Takutlah Akan Tuhan Dan Jauhilah Kejahatan Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Tuhan